Intro Oke, Irenaeus, Yowes Kalau gitu berarti Tuhan punya andillah untuk berbuat jahat Tapi, jangan kesusu dulu bilang bahwa Tuhan itu jahat Jadi, gini loh katanya Irenaeus Alam semesta ini, Tuhan itu sebenarnya ingin menciptakan manusia dan alam ini sempurna Cuma, Yowes, langsung tiba-tiba ucuk-ucuk manusia lahir terus ting jadi manusia sempurna yang lengkap, yang moralnya tinggi Tidak, harus melalui proses Nah, dalam proses untuk menjadi sempurna inilah kadang-kadang harus melewati sakit demi sakit Melewati bencana demi bencana Melewati ujian demi ujian Sampai nanti dia sempurna Jadi, rahasianya disitu katanya Irenaeus Ya memang Tuhan yang menciptakan kejahatan Tapi, rahasianya apa? Bikin kita sempurna Bikin kita semakin teruji Bikin kita jadi manusia Insan kamil karena sudah diuji Sudah Wah, itu argumennya Irenaeus Teodisinya Jadi, ciptaan sempurna yang belum sempurna Kayak kamu ini loh kan Sebenarnya kamu manusia yang sempurna, sudah dewasa Cuma kan belum jadi sempurna Terlalu melalui beberapa aspek kehidupan lagi Kalau orang Jawa sampai dati wong Bagi orang Jawa kamu belum dati wong Belum punya keluarga Belum punya penghasilan mapan Belum dati wong Kalau di agama jadi manusia sempurna Kayak di Ibn Warabi ada insan kamil Tapi untuk menuju ke sana Banyak hal yang harus kamu lalui Termasuk Penderitaan-penderitaan Itu argumen pertama Argumen kedua Katanya Irenaeus Yo, free will tadi Tuhan Memang harus mendesain alam semesta itu Bisa untuk ajang berbuat baik Bisa untuk ajang berbuat jahat Kenapa? Karena manusia juga dikasih kebebasan Untuk meleh berbuat baik dan berbuat jahat Alam semesta didesain Untuk memungkinkan orang Bisa maling karena manusia juga Dikasih potensi bisa maling Entah dia pakai apa enggak Maksudnya itu Jadi Allah itu hanya ngasih potensi-potensi Baik pada manusia maupun pada alam semesta Tujuannya pada manusia Gunung itu dikasih potensi bisa longsor Laut dikasih potensi bisa tsunami Kemudian apalagi Sungai dikasih potensi bisa banjir Dan manusia dikasih potensi bisa baik Bisa jahat tergantung mana yang dia pilih Ketika manusia berhadapan dengan sungai Dia bisa memelihara sungai atau merusak sungai Kalau dia merusak sungai Maka potensi banjirnya sungai akan muncul Kalau dia memelihara ya enggak muncul Itu teori free will dari Iranius Jadi kejahatan itu sifatnya potensial Bukan kok Tuhan yang bikin kejahatan Manusialah yang mengaktualkan kejahatan itu Dari cuma potensi terus jadi beneran Kayak kamu dikasih punya potensi bisa sakit flu Karena manusia punya bakat untuk flu Tapi yang mengaktualkan kamu flu beneran ya dirimu Gaya hidupmu, cara makanmu Nah itu argumen free will Jadi kuncinya ada pada manusia Nah sekarang ayo dibantah lagi Jadi jawaban apik-apik itu dibantah lagi Kalau sama filosof Terus kalau pakai jawaban itu Iranius katanya beberapa filosof setelah dia Yang pertama Berilaku moral Itu jadi enggak ada gunanya Kalau kamu Kalau manusia bisa pakai alasan proses Pak Proses pak Saya sekarang masih nyontek Tapi besok kalau sudah Sempurna ilmuku Aku enggak butuh nyontek deh pak Oh iya Memang Allah menciptakan kita tidak sempurna Nah kamu bisa kan alasan kayak gitu Kayak kamu salah terus Dari lewat manusia itu kan tempatnya Salah dan dosa pak Jadi enggak apa-apa Pada akhirnya kita bisa bertobat Perilaku moral jadi enggak ada gunanya Orang bisa alasan ongoing proses Melakukan kesalahan apapun Ya berproses Maklum masih muda Ya berproses dimaklumi ajalah Orang tua itu Kapan terus dihukumi Yang tua minta dimaklumi Yang muda minta dimaklumi Apalagi yang anak-anak Ya kan Perilaku moral jadi enggak ada gunanya Orang minta dimaklumi terus Dengan alasan proses Terus Kalau memang begitu Proses menuju sempurna Berarti orang enggak bisa dihukum Wong itu proses Allah juga enggak bisa disalahkan Kalau orang berbuat jahat Wong itu skenario nya Allah semua Kalau memang duduk persoalannya Kayak gitu Apa gunanya surga, neraka, pahala, siksa Dalam agama Ini kan orang yang percaya sama Allah Kan tadi yang bantah Yang percaya sama Tuhan Kalau memang semua skenario Allah Untuk menuju kesempurnaan Berarti enggak usah surga neraka Orang bisa komplain Itu kan yang dibantah oleh Imam As'ari pada gurunya yang Muqtazilah Abu Ali Al-Jubai Waktu dia pindah Imam As'ari yang tokohnya As'ari Kan awalnya Seorang Muqtazilah 40 tahun Tapi terus tobat Mendirikan As'ari Ketika Muqtazilah mulai kalah Mulai susut Itu kan yang diperdebatkan Ketika dia tanya tentang anak kecil Pada gurunya Kalau di Muqtazilah Yang salah ya salah Yang benar ya benar Kalau antara salah dan benar Ya besok antara surga dan neraka Itu Muqtazilah Manjilah baynal manjilaten Orang vasek Muqmin yang vasek Itu manjilah baynal manjilaten Tidak masuk surga Tidak masuk neraka Pokoknya di antara dua Ya mungkin nongkrong ngobrol Barang-barang di depan surga Sambil ngirik-ngirik neraka Dikit itu Itu kan manjilah baynal manjilaten Tidak ada disana Juga tidak ada disini Ya besok kita ngumpul Kita kan termasuk Muqmin Yang dosanya banyak Ya bisa kita ngumpul Barang-barang di depan surga Ngerokok-ngerokok Ngopi-ngopi Sambil wah Iya Kita ngaji disana Nanti Oke Kalau iya Tanya Tanya Imam Asari itu Tentang anak kecil Guru Kalau anak kecil Meninggal Dia ada di surga Atau ada di neraka Ya Anak kecil kan Tidak punya dosa Ya masuk surga Tapi karena Belum pernah melakukan Amal baik Ya dia masuk surga Di level paling bawah Jadi Surga Basement lah Paling bawah sendiri Ya kan Surga itu kan Kayak hotel Ada tingkat-tingkatnya Yang paling tinggi Bareng Nabi Muhammad Yang kelas basement Itu ya Yang gak pernah Melakukan amal baik Terus Katanya Imam Asari Lah kalau Bayinya protes Loh dulu Ya Allah Kenapa kok saya Dimatikan waktu Bayi Saya kan gak Sempet melakukan Amal baik Sekarang saya Ditaruh di bawah Itu kan skenario Sendiri Saya sekarang Tersiksa Tanyanya Imam Asari Itu kalau Bayi Lah kalau misalnya Ada penjahat Terus komplain juga Gimana guru Misalnya penjahatnya Wah ngerti saya Jadi penjahat Wah saya dimatikan Aja waktu bayi Mending lah Masuk neraka Masuk surga Meskipun basement Daripada sekarang Masuk neraka Terus Gurunya gak bisa Jawab Terus dia Bulang mikir Lama-lama keluar Terus Lahirlah Asari Itu problem ini Sebenarnya Apa gunanya Surga Apa gunanya Neraka Terus Pikirannya Iranius ini Pada akhirnya Juga menunjukkan Ya tetap aja Kejahatan itu Berarti Karapnya Tuhan juga Tuhan tahu Tuhan ngerti Tidak menyelesaikan Masalah Problem lama Masih tetap ada Itu Problem Teodisinya Iranius Ada pikiran baru John Hick Dan kawan-kawan Termasuk Whitehead Ada namanya Teologi Proses Teologi Proses itu Nanti yang Cara Berfikirnya Kayak orang Deisme Jadi Alam Semesta ini Ketika Allah Menciptakan Ada hukum Alamnya Sudah Ada sunatullahnya Ketika sudah Ada sunatullah Allah sendiri Terikat oleh Hukum ini Ong ciptaannya Sendiri Kenapa Karena Allah Tidak mungkin Curang Tidak mungkin Mengkhianati Hukumnya sendiri Maksud Allah Berkhianat Jadi Ada hukum Alam Misalnya Manusia itu Kalau Nekuk lengannya Ke Belakang Kedepan Beda Sama Ayam Beda Sama Itu kan Sunatullah Kemudian Kalau Tidak makan Tiga hari Terus mati Itu Sunatullah Dan Allah Tidak akan Mengkhianati Itu Kalau Ada orang Tidak makan Sampai Seminggu Terus Allah Wah Jangan Sampai ini Saya Sayang Sama Orang ini Meskipun Tidak makan Empat puluh hari Dia harus Tetap hidup Itu Tidak akan Misalnya Dipancung Apa Ditembak Kayak Narkoba Kemarin Ditembak Misalnya Itu Misalnya Allah Secara Sunatullah Ditembak Kayak Gitu Mati Dan Katanya John Hick Dan Kawan-kawan Dituliki Proses Tidak mungkin Allah Tiba-tiba Sudah Ditembak Polak-balik Itu Masih hidup Kamu bilang Kalau ada Mu'jizat Tidak Tidak mungkin Kalau ada Mu'jizat Kayak Gitu Berarti Allah Mengkhianati Sunatullah Berarti Tuhan Tidak konsisten Sama Hukumnya Sendiri Katanya Orang-orang Itu Nah Yang Membatasi Allah Itu Ini Kejahatan Itu Muncul Karena Sunatullah Dikacaukan Sendiri Oleh Manusia Allah Itu Sebenarnya Pengen Yang Baik Petunjuk Yang Dia Berikan Modal Kita Untuk Hidup Itu Dikasih Akal Sehat Dikasih Hati Nurani Selalu Baik Cuma Pilihan Kita Itu Yang Mengacaukan Segalanya Dan Allah Tidak Akan Mengkhianati Kalau Allah Kayak Tadi Loh Opo Allah Tidak Tau Ya Saya Menderita Kalau Katanya Tidak Loh Tau Tapi Dia Tidak Akan Mengkhianati Hukumnya Sendiri Opo Allah Tidak Bisa Tiba Tiba Ngasih Aku Jodoh Meskipun Aku Diem Aja Tidak Nyari Bisa Tapi Allah Tidak Itu Opo Allah Tidak Bisa Aku Tidak Belajar Tidak 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 Dapat Ijasa Bisa Tapi Allah Tidak Mau Mengkhianati Sunatullah Sendiri Meskipun Sekarang Bisa Beli Ijasa Itu Itu Juga Termasuk Mengkhianati Sunatullah Bikin Dunia Kacau Jadi Kenapa Ada Kejahatan Rumusnya Itu Ketertiban Alam Kompleksitas Alam Ada Kejahatan Ada Rasa Sakit Itu Semua Sunatullah Atau Chaos Chaos Ini Kacau Kalau Allah Mengkhianati Sunatullah Sendiri Yang Terjadi Kacau Chaos Tapi Enggak Allah Milih Tetap Ada Kejahatan Tetap Ada Penderitaan Daripada Chaos Chaos Itu Kalau Orang Bingung Lagi Enggak Percaya Sama Sunatullah Lebih Rusak Lagi Kamu Tetap Harus Yakin Kalau Loncat Dari Atas Ambar Rukmoplasa Kebawah Itu Kamu Tewas Itu Sunatullah Sudah Kalau Enggak Percaya Cobaan Ya Kamu Kamu Yakin Itu Sunatullah Tapi Kalau Allah Intervensi Terus Ada Orang Loncat Masih Hidup Lama Lama Orang Tidak Percaya Sunatullah Yang Terjadi Chaos Nanti Kamu Diam Loncat Ah Tidak Mesti Mati Loncat Mesti Gitu Ya Kan Bisa Rusak Tatanan Dunia Kalau Orang Tidak Percaya Sunatullah Itu Yang Disebut Chaos Jadi Apa Allah Tidak Tidak Sayang Tau Allah Itu Sayang Tapi Ya Dalam Rangkah Biar Sunatullah Tetap Jalan Dan Allah Tidak Mengkhianati Prinsipnya Maka Allah Tidak Intervensi Pandangan Ini Pandangan Agak Kontemporer Meskipun Nanti Implikasinya Kalau Kamu Punya Persepsi Kayak Gini Kamu Punya Ideologi Namanya Deisme Deisme Itu Allah Yang Tidak Intervensi Lagi Sama Kehidupan Allah Yang Setelah Menciptakan Tidak Terduli Lagi Sama Realitas Sehari-hari Pokoknya Sudah Tak Kasih Hukum Selesai Deisme Itu Dalam Praktek Ideologis Nanti Cenderung Orangnya Jadi Sekuler Urusan Urusan Agama 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 Urusan Dunia Ya Dunia Itu Antara Lain Kelemahannya Teodisi Tuhan Seolah-olah Tidak ada Apa gunanya Punya Tuhan Kalau Semuanya Sudah ada Sunatullahnya Berarti Ngapain Kita Berdoa Ngapain Kita Minta Ke Tuhan Ngapain Berarti Tuhan Setelah Menciptakan Dia Pergi Dan Selesai Itu Kelemahannya Argumen Argumen Teologi Proses Ada Lagi Yang Selanjutnya Argumen Main Catur Jadi Bayangkan Kejahatan Melawan Tuhan Itu Kayak Permainan Catur Berarti Catur Antara Tuhan Dan Kejahatan Evil Anggap Setan Nah Tuhan Pasti Tidak Mungkin Kalah Tuhan Kalau Tuhan Kalah Pensiun Dia Jadi Tuhan Pasti Menang Cuma Setan Ini Juga Pinter Meskipun Kalau Melawan Tuhan Pasti Dia Kalah Hanya Saja Dunia Permainan Yang Ada Hukum Permainan Untuk Menuju Kemenangan Sesuai Skenaryonya Tuhan Kan Kadang-kadang Harus Ada Pion Yang Mati Harus Ada Kuda Yang Mati Turun Gelanggang Kan Harus Ada Itu Dan Itulah Evil Itulah Kejahatan Itulah Bencana Itulah Rasa Sakit Tapi Ada Skenario Besar Skenario Besarnya Apa Kemenangan Ya Kan Kalau Kamu Pengen Main Catur Kadang-kadang Harus Mancing Bentengnya Biar Dimakan Dulu Nanti Ratunya Tak Makan Itu Kan Korban Benteng Ini Yang Kejahatan Itu Yang Korban Benteng Ini Tapi Akhirnya Kan Kamu Bisa Makan Ratu Nah Kejahatan Itu Gambarnya Seperti Itu Jadi Jangan Dilihat Ratunya Yang Eh Jangan Dilihat Benteng Yang Mati Tapi Lihatlah Kita Yang Bisa Makan Ratu Jadi Skenario Besar Jangan Sibuk Dengan Skenario Kecil Yus Jangan Lihat Bahwa Kamu Yang Jumblu Tapi Mungkin Ada Skenario Besar Dibalik Kamu Yang Jumblu Ya Kan Jangan Dilihat Sakitmu Misalnya Kemarin Saya Sakit Seminggu Itu Jangan Sibuk Cuma Lihat Saya Sakit Jangan Jangan Dengan Saya Sakit Itu Kamu Bisa Istirahat Saya Juga Bistih Istirahat Pikirannya Jadi Lebih Seger Masuk Ngaji Lagi Lebih Nyaman Lagi Kan Ada Skenario Besar Mungkin Lebih Besar Lagi Dari Itu Dan Kita Tidak Sadar Nah Itulah Analogi Catur Jadi Jangan Ditangisi Satu Dua Peristiwa Yang Jelek Kadang Kadang Kayak Tadi Hikmah Besar Ada Rahasia Yang Lebih Besar Meskipun Di Teori Itu Ada Selanjutannya Ya Kalau Sudah Kayak Gitu Kita Milih Mana Sekarang Diam Aja Lihat Tuhan Tarung Sama Kejahatan Kita Nonton Aja Sampai Nanti Menang Yang Menang Siapa Atau Bantu Zetan Atau Bantu Tuhan Alternatif Hidup Itu Kan Itu Kalau Bantu Tuhan Berarti Kita Beragama Percaya Sama Allah Kalau Bantu Zetan Berarti Kita Ikut Andil Dalam Kejahatan Kalau Diam Aja Kita Jadi Penonton Ngaji Aja Tidak Ikut Ikutan Ya Oke Itu Analogi Catur Oke Sekarang Kita Lihat Tidak